Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mangkebeng Channel Seperti Biasa Lewikris Kita akan Mengkormasikan Seperti Lewikris dan Sekarang berada di Wisata Alam Sayangkan Yang berlokasi Kurang lebih 3 km Dari pusat Pusat kota Ciamins Dan disini kita akan Menikmati suasana Alam Yang asik Dan Benungan Lewikris Tingginya akan sampai Ke lokasi ini Berarti kita akan Lihat sampai mana Tinggi air Di lokasi Sayangkan Kita bayar dulu Tiket masuknya Guys Yuk 5 ribu per orang Sudah bisa Dari pusat Dari pusat Dari pusat Tadi disini Untuk Lohikris Sampai sini Ya Kelihatan Untuk tinggi airnya Nanti Terima kasih Berarti Berapa Berapa bayarnya 5 ribu per orang Cuma 5 ribu per orang Kita bisa Menikmatnya Segala macam 10 ribu per orang Sekarang sudah Dibagi 5 ribu Siap Ya Sampai Cuma 5 ribu Guys Murah Sampailah kita Di Makasih Sayang Yang di bawah Adalah Si Tanduy Ia boleh Kita Sadi Ticap Ini yang unik Sini ada Jembatan Kaca Bendungan Solano Solano Bendungan Kita Kita akan Mencoba Mengukur Menggunakan Drone Jauh dari Berapa Jarak Berapa Jarak Dari Sini Ke Bendungan Utama Sangat Kutanggul Kutanggul Karena Kukirakan Air Nanti Akan Nyampe Ini Saya Udah Observasi Air Sampai Yang Bambu Jadi Terang Di Setengah Nanti Air Akan Bambu Denami Sampai Bambu Bambu Kolom Dari Sinima Kekitar Turun 10 Meter Oleh 5 Meteran Lah 5 Meteran Bisa Untuk Rencing Dan Pokok Nama Bisa Menikmati Waduh Lelikris Atau Pendungan Lelikris Terkenang Dan Saya ulangi Lokasi Sayangkak ini Kurang lebih Bercerah 3 km Dari Pusat Kota Ciamis Tinggal Lihat Aja Di Google Map Green Sayangkak Di Atas Uang Masuk Cuma 5.000 Rupiah Per Orang Itulah Kita Coba Menerbangkan Don Berapa Jarak Dari Sayangkak Ini Kebendungan Utama Tanggul Karena Air Saatnya kita Langsung Ngukur Jarak Dari Sayangkak Kebendungan Utama Lelikris Karena Air Nanti Akan Sampai Kesini Yang Tadi Pada Video Sebelumnya Sebelumnya Di Informasikan Air Sampai Pada Pohon Bambu Yang Itu Iya Lagi Saja Biar Tidak Boros Pada Baterai Kita Ke Jembat Tadi Saja Jembat Tengkaca Tengkaca Di Saja Tengkaca Tengkaca Saja Lagi Saja Tengkaca kita masuk saja ke formode iya let's go jarak sudah di 40-50 meter semoga selama setiap tujuan air akan sampai ke sini sini tenggelam ini jarak sudah di 300m 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 400m sudah kelihatan tuh jarak di 185 cuma ini fbp-nya tersendat baterai masih aman di 75% udah kelihatan gunungan utama low-freeze aduh kita tinggalkan di ini 38m jarak sudah 640m 47m terlihat lebih lancar kita isi hati lancar maju lagi maju lagi maju lagi ini inlet 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 tempat yang tadi nggak kerekam aduh kita sampai di benungan utama dengan jarak ini 720p 9 ini masih di inlet masih di inlet masih di inlet ini di atas inlet jadi dari sayang KA ke inlet 2729 meter kita masuk ke bendungan sebelah timur ke tanggul 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 tapi di sini di di daerah mood udah 1400 ini aduh ini 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 jaraknya nggak bergerak nih ini jaraknya nggak bergerak nih dpp-nya nih kalau di remote ini mencapai 1600 sampai sininya sampai sini sampai tanggul ini sampai tanggul ini dari sayang KA mencapai 1639 meter tuh gak ada benya yang buat mati ya nah ada epp-nya ini 729 ini nggak bergerak sama sekali kita akan coba aja kembali ini aplikanya ini ada apa-apa nih ini dengan aplikasinya oh udah ada ini udah real nih 1000 sama dengan di remote ini eh 1640 sama 1640 nah 1640 jadi dari sayang KA ke tanggul ini tanggul bendungan ini 1700 meteran 1700 meteran ini 10 км 700 meteran ini adalah pintu pintu air jadi kesimpulannya dari sayang ke tanggul sekitar 1700 kita balik lagi cari aman yuk balik cara ini tengah hari di amatkan ini dronnya kepanasan sekarang menunjukkan jam 10.45 dronnya terlihat saja cari aman sudah sampai kita akan bergaya di di sayang ke aku jarak di 1400 yang tadi videonya tersebut karena di aplikasinya sepenjak di april aplikasinya jadi rada-rada error sering error ketiga terbang baterai masih di 48% bergaya di 48% sudah balik 800 meter 200 meter semoga aman-aman saja akhirnya kembali dengan selamat sekedar lagi untuk masuk ke sayang kakak ini wisata alam sayang kakak ini dari pusat kota Ciamis atau patokannya pasar Ciamis rumah sakit terus masuk ke jalur apa ini jalur selatan jalur selatan ataupun yang dari mananggara bisa masuk ke pahlawan jalur alternatif alternatif nanti di apa ada pertigaan yang masuk ke pertigaan anda perang atau yang pertigaan ke pasar atau ke kota kita masuk kanan kalau dari arah barat kalau dari arah timur kita ke kiri pasti disana ada informasi papan informasi yang menunjukkan sayang kakak jarak 100 meter sudah dekat drone kita batalkan saja RTHnya bergaya bergaya dulu disinilah yang dari sayang kak ini ke bendungan lebih kiri bendungan utama sekitar 1700 meter dan air akan menggenangi daerah sini yang tadi yang sampai pohon bambu tadi mungkin hanya itu yang bisa kami informasikan semoga menghibur dan jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati